Tanggal 27 Januari Lihatlah kembali dan renungkan Menarik bahwa ancaman terhadap dalam tanda kutip kehidupan Allah dalam diri kita adalah kekhawatiran yang dikipas-kipas oleh apa yang disebut oleh Oswald Chambers sebagai setan kecil atau little devil karena mungkin kelihatannya tidak berbahaya Bagaimana kita bebas dari serbuan ancaman ini? Nas Alkitab hari ini Janganlah khawatir tentang hidupmu Matius 6 ayat 25 Ada sebuah peringatan yang perlu diulang-ulang yaitu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan serta keinginan akan hal-hal yang lain akan mengimpit kehidupan Allah di dalam kita Matius 13 ayat 22 Kita tidak pernah bebas dari gelombang serbuan ini Jika serangan garis depan bukan mengenai sandang dan pangan mungkin itu mengenai uang atau kekurangan uang tentang teman atau tidak adanya teman atau mungkin dari keadaan sulit Serangan seperti ini akan selalu datang dan mungkin seperti banjir Kecuali kita mengizinkan roh Allah mengangkat panji peperangan melawannya Aku berkata kepadamu Janganlah khawatir tentang hidupmu Dengan perkataan tersebut Yesus menekankan agar kita hanya berhati-hati tentang satu hal Yaitu hubungan kita dengan dia Akan tetapi Akal sehat kita berteriak keras dan berkata Itu konyol Aku harus dong memperhatikan bagaimana aku akan hidup Dan aku harus memikirkan Apa yang aku harus makan dan minum Yesus berkata Tidak harus demikian Jangan sekali-kali berpikir Bahwa dia mengucapkan hal ini Tanpa memahami situasi Anda Yesus Kristus lebih mengetahui situasi kita Ketimbang kita sendiri memahaminya Dan dia melarang kita Jangan memikirkan hal-hal ini Sehingga menjadi perhatian utama dalam hidup kita Jika ada berbagai masalah yang bertumpuk Dalam hidup Anda Pastikanlah bahwa Anda selalu menempatkan Hubungan Anda dengan Kristus di atas semuanya Kata Yesus Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Matius 6 ayat 34 Berapa banyakkah kesusahan yang telah mulai mengancam Anda hari ini Lihatlah upaya iblis kecil yang telah mengintai hidup Anda Sambil berujar Apakah rencanamu untuk bulan depan Atau musim yang akan datang Yesus mengatakan Agar kita tidak usah khawatir Tentang semua hal ini Lihatlah kembali dan renungkanlah Arahkanlah pikiran Anda kepada janji Dalam tanda kutip Terlebih lagi dari Bapak surgawi Anda Matius 6 ayat 30 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!